Menteri Dalam Negeri, Cahaya Kumolo, menegaskan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan agar Kepala Daerah berhati-hati dalam melakukan perencanaan anggaran termasuk pelaksanaannya. Itu ditegaskan Mendagri menanggapi masih banyaknya Kepala Daerah yang terjerat KPK terkait korupsi. Cahaya Kumolo menjelaskan dirinya bersama dengan KPK sudah sering melakukan kunjungan ke seluruh provinsi di Indonesia serta melakukan penjelasan area mana saja yang rawan korupsi. Ia juga sering mengingatkan Kepala Daerah untuk berhati-hati bukan hanya dalam perencanaan anggaran tapi juga kegiatan lain seperti proyek, mekanisme pembelian barang dan jasa, serta adanya jual-beli jabatan. Saya sudah keliling dengan KPK di semua provinsi. Area rawan korupsi sudah selalu saya ingatkan sejak awal termasuk mengingatkan diri saya hati-hati terhadap perencanaan anggaran, hati-hati terhadap monopoli proyek, hati-hati terhadap mekanisme pembelian barang dan jasa, hati-hati terhadap masalah jual-beli jabatan, hati-hati terhadap masalah dana hibah dan basos, hati-hati terhadap retribusi dan pacar. Itu yang KPK dengan strategi pencegahannya sudah turun ke bawah, lewat korusugab, lewat korwil. Saya mulai awal pertama juga sudah bicara itu. Kemarin saja saya di Istana Bapres, mudah-mudahan Bupati Indramayu yang terakhir, bayangkan, eh tadi pagi masih ada satu lagi. Terima kasih.